Selamat malam, saya AKBP dan Ragus Menomong, Apolres Oliar Pemerintah Mulu, mendukung gerakan berani di Liar Tanpa Judi. Semoga permainan ini tetap berjalan dengan sportif dan kita juga bisa menunjukkan update-update yang perlu handal. Sekali lagi, salam Liar Tanpa Judi. Halo, salam Liar Tanpa Judi. Sudah lama tidak ketemu di konten saya, Coach Sandy. Sekali lagi, haram maklum karena saya disibukan dengan lagi proses bukanya rumah biliar di sini. Mohon doa teman-teman ya. Apalagi saya disibukan dengan beberapa kegiatan lain, jadi belum sempat buat konten tutorial. Nah, ini mumpung lagi santai, saya akan menjelaskan peraturan biliar, bawalah 8, 9, kemudian 10, dan 15. Dan ini saya akan menjelaskan yang peraturan mengacu pada peraturan PON tahun 2016 di Jawa Barat. Jadi, ini adalah aturan resmi yang keluar dari POPSI langsung dari Jakarta. Jadi, kalaupun misalkan ada perbedaan-perbedaan peraturan dari yang saya sebutkan, dibandingkan dengan peraturan yang biasanya teman-teman ikuti di kejuaraan lokal. Ini haram maklum karena terkadang kejuaraan lokal itu membuat peraturan yang tidak mengikuti dari PB POPSI. Biasanya tergantung dari panitia masing-masing. Ini kenapa teman-teman harus tahu tentang peraturan ya, karena ini adalah merupakan tanggung jawab pemain sepenuhnya untuk mengetahui semua peraturan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan call shot, kemudian ketentuan break pada bola 8, 9, 10, kemudian 15. Sekarang saya akan menjelaskan tentang call shot pada permainan bola 8 dan bola 10. Ini teman-teman harus menyimak ya, karena ada beberapa bagian yang tidak menjelaskan tentang seluruh peraturan bola. Jadi misalkan saya menjelaskan ini bola 8, bola 10, artinya peraturan bola 9 tidak termasuk pada peraturan yang akan saya sebutkan. Call shot ini yang dibuat oleh Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI, pada dasarnya mengikuti peraturan call shot, World Pool Biliar Association. Ah, gitu lah pokoknya. Kecuali dengan penambahan dan penjelasan hal-hal berikut, dengan spirit sportifitas dan pair play. Ini saya lanjutkan ya. Peraturan call shot ini dibuat agar pemain atau penembak tidak boleh dianggap ketika ada bola atau objek ball yang masuk karena pertama, secara kebetulan atau tidak sengaja, kedua, bukan pada lubang yang direncanakan, ketiga, bukan bola yang diinginkan, keempat, mengatakan call atau safety. Nah, saya jelasin dulu nih. Jadi, call shot ini, kita harus menyebut bola yang akan kita tembak. Jadi, misalkan kita bola akan menembak bola, kemudian bola itu ternyata masuk ke lubang lain itu tidak sah ya. Ataupun kita menembak bola sasaran, kemudian bola lain yang masuk itu juga tidak sah. Nanti teman-teman akan mengerti sendiri setelah saya jelaskan ini. Nah, kemudian dalam hal ini, pemain akan menjelaskan atau menegaskan salah satu hal berikut. Nah, ini penjelasannya nih. Pertama, bola yang ingin dimasukkan beserta lubang yang dituju atau pukulan yang akan dilakukan atau tembakan yang akan dilakukan. Tidak semua bola yang akan dimasukkan atau tidak semua pukulan yang ingin dilakukan harus wajib di call. Jadi, semua bola di atas meja ini tidak semuanya wajib di call. Ada beberapa poin yang tembakan yang wajib di call ataupun yang tidak harus di call. Di sini, saya akan jelaskan pukulan yang wajib di call. Pertama, indirect shot atau pukulan tidak langsung. Artinya, ketika memasukkan bola lain, ya itu bukan bola yang dipukul. Contoh nih, seperti tembakan kombinasi, carom shoot, atau tembakan sambung. Nah, ini tembakan yang wajib di call. Misalkan ada bola satu, yang depannya bola dua. Kita mau memasukkan bola dua. Artinya, kita harus call shoot. Artinya, biasanya pemain menyebut dua masuk lubang ujung. Jadi, kalau misalkan dia masuk ke lubang lain, itu tidak sah. Kemudian, indirect shoot atau pukulan tidak langsung. Artinya, ketika memasukkan bola yang dipukul, dengan cara yang tidak langsung. Contoh, bank shot, kick shot, cross atau kick shot, jump, masih double kiss. Nah, jadi misalkan kita mau bank shot, ini ada meja, kita mau menembak bola, dan ternyata bola itu mau kita masukkan ke pocket belakang, itu kita harus call shoot. Jadi, misalkan bola dua bank shoot, pocket kanan bawah. Atau kita mau nge-bun. Jam juga itu harus di call. Nah, ini ada juga beberapa tembakan yang tidak harus atau tidak wajib di call. Yang pertama adalah tembakan langsung atau direct shot. Artinya, ketika kita akan memasukkan bola yang dipukul dengan cara yang langsung. Jadi, misalkan bola satu, ternyata kita di situ bola satunya kelihatan hanya akan masuk di pocket ujung, dan kita akan memasukkan, itu juga tidak wajib di call. Kemudian, tembakan safety. Artinya, ketika ingin melakukan pukulan yang tidak memasukkan bola. Misalkan kita mau jaga bola istilahnya, atau mau menyusahkan lawan, ini tidak harus call shoot. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tembakan yang harus atau wajib di call, tetapi boleh tidak di call. Jadi, ada beberapa posisi bola yang nyatanya wajib di call, tetapi kita boleh tidak call bola tersebut. Dalam hal ini adalah indirect atau indirect dan undirect shot. Artinya, dapat dipastikan bahwa bola tersebut, bahwa bola tersebut ingin dan atau dimasukkan, yang pertama dengan sengaja, bukan secara kebetulan, kemudian pada lubang yang dituju atau direncanakan, serta pada bola yang dimaksud atau yang diinginkan. Jadi, ternyata bola satu ini ternyata memang lurus di pocket, dan kita akan menembak dengan pocket yang wasit mengira pemain ini akan memasukkan pocket sini misalkan. Nah, itu tidak harus di call. Kemudian, pada bola terakhir di pertandingan, bola terakhir, pada saat ingin memasukkan game ball, game ball ini adalah bola kemenangan, yaitu bola delapan, misalkan di permainan bola delapan, ataupun bola sepuluh, di permainan bola sepuluh, game ball-nya, pemain ini tidak diwajibkan untuk call shot. Ada lagi penjelasan khusus untuk permainan bola delapan. Pada saat open table, ketika ingin memasukkan bola, kita harus wajib melakukan call shot. Open table ini adalah ketika pemain lawan nge-break, dan ternyata tidak ada yang masuk, kita menyebutnya istilah adalah open table, kita bebas melakukan tembakan apa saja, bola apa saja yang mau kita tembak. Nah, ketika kita open table ini, kita wajib melakukan call shot pada saat bola pertama setelah break. Yang kedua adalah pada saat melakukan safety shot yang memasukkan bola. Jadi, misalkan kita ingin niat memasukkan bola, tapi kita tidak ada niatan untuk memasukkan bola tersebut. Kita dengan niatan ingin safety. Nah, kita menembak bola tersebut, dengan niat safety, kita harus melakukan call safety. Jadi, misalkan bola 7, kita akan memasukkan ke tengah, tapi kita agak ada niat untuk menghabiskan bola. Kita harus ngomong nih, safety, gitu. Kemudian, miscue eye catch pada saat tidak call. Jadi, ketika terjadi miscue, dan ada bola yang masuk, sementara pemain tidak melakukan call shot, maka pukulan tersebut adalah, pertama, sah ketika dapat dipastikan bahwa bola masuk. Pertama, bukan secara kebetulan atau tidak sengaja, kemudian, pada lubang yang direncanakan atau dituju, atau pada lubang yang dimaksud. Kemudian, ini bisa menjadi tidak sah ketika dapat dipastikan bahwa bola masuk, secara kebetulan atau tidak sengaja, kemudian, bukan pada lubang yang direncanakan atau dituju, atau bukan pada bola yang dimaksud. Ini kalau tidak mengerti, langsung komen saja ya. Atau penjelasan saya kurang jelas. Call shot ketika ingin atau akan memasukkan lebih dari satu bola. Dalam hal ini, maka pada permainan bola delapan, pertama, pemain hanya diwajibkan call dari salah satu bola yang ingin dimasukkan, serta pada lubang yang dituju. Jadi, ketika ada dua bola, ternyata dua bola ini memiliki, peluang yang sama, sama-sama bisa masuk, misalkan bola satu sama bola tujuh nempel, ternyata pada saat kita memasukkan bola satu, ini ada kemungkinan bola sebelahnya masuk, ini kita harus call ya. Jadi, misalkan bola satu, pocket kanan atas gitu. Kemudian, pemain tidak boleh melakukan call shot ketika ada bola yang masuk secara langsung atau direct shot. jadi ada bola yang ternyata sudah pasti masuk di pocket yang kita tentukan, ini tidak harus call shot. Kemudian pada bola sepuluh, pemain hanya diwajibkan call dari salah satu bola yang ingin atau akan dimasukkan, serta pada lubang yang dituju. Misalkan ada bola satu sama bola sepuluh, ternyata ada peluang bola sepuluhnya masuk, kita boleh call bola sepuluh atau bola satu, pilih salah satu ya. Misalkan kita niat memasukkan bola satu, kita harus call bola satu. Kalau niatan kita mau memasukkan bola sepuluh, ya kita call bola sepuluh. Jangan lupa untuk call pocket-nya. Kemudian pemain boleh tidak melakukan call shot ketika ada bola yang masuk secara langsung atau direct shot. Tetapi pada kondisi ini, ketika bola sepuluh ikut masuk, maka dikeluarkan kembali dan tidak game atau tidak menang ya. Bola sepuluhnya dikeluarkan lagi, bukan berarti fall. Misalkan yang direct shot ini tembakan langsung, pocket-nya sudah pasti, tapi ternyata bola putihnya muter-muter, masuklah bola sepuluh ke lubang lain. Ini bola sepuluhnya dikeluarkan lagi. Sanksi ketika ada bola masuk, sementara pemain menyebut call safety adalah miss. Sanksi miss adalah, saya jelaskan dulu ya. Jadi, kita mau call safety. ternyata bola yang kita tembak tadi masuk. Nah, ini ada beberapa poin. Pertama, sanksi miss adalah, pada permainan bola delapan, pihak pemain lawan wajib melakukan giliran main. Jadi, langsung diganti pemain yang lain. Tapi pada permainan bola sepuluh, pihak lawan memiliki pilihan. Boleh kita ambil tembakan, atau boleh kita bilang tidak ambil tembakan. Jadi, lawan tadi melanjutkan tembakannya. Ketentuan break. Ini saya akan jelaskan tentang pertandingan bola delapan, sembilan, sepuluh, dan lima belas. Pertama, ketentuan break ini berlaku umum pada permainan bola delapan, sembilan, sepuluh, dan lima belas. Ketentuan break ini adalah jika cue ball mengenai objek ball yang diperbolehkan. Jadi, misalkan bola 10 berarti bola 1 yang diperbolehkan, bola 9, permainan bola 9 juga bola 1, sesuai dengan aturan masing-masing jenis permainan, dan memenuhi salah satu persyaratan berikut. Pertama, minimal 2 objek ball melewati garis spot atau headstring, atau minimal 2 objek ball masuk. Jadi, kalau salah satu yang saya sebutkan tadi tidak terpenuhi, maka dinyatakan miss break. Misalkan, hanya satu bola yang melewati garis spot, atau hanya satu objek ball yang masuk itu dianggap miss. Sangsi-sangsinya adalah, pertama, di bola 9, 10, dan 15, sangsi miss break adalah pihak lawan memulai gilirannya dengan tiga pilihan, yaitu pertama, boleh lanjut, artinya meneruskan permainan dari posisi yang ada, atau break ulang, kemudian pilihan lain adalah boleh angkat bola putih di dalam garis, artinya memulai permainan dengan posisi cue ball dari belakang garis spot. Sementara objek ball tetap di tempatnya. Nah, dalam kondisi ini, jika objek ball yang dipukul atau ditembak juga berada di belakang garis spot, maka kondisi tersebut otomatis langsung menjadi break ulang. Jika salah satu pihak pemain melakukan tiga kali miss break pada rack yang sama, maka dinyatakan kalah pada rack tersebut. Saya jelaskan dulu ya. Jadi, misalkan saya melakukan miss break, lawan ini ada tiga pilihan. Boleh lanjut dengan posisi yang sama, atau dia mau break ulang, atau angkat bola putih ke dalam garis, yang artinya memulai pertandingan dengan posisi cue ball di belakang garis spot, sementara objek ball tetap berada di kondisi yang sama, atau misalkan objek ball ternyata berada di belakang garis spot, dan kita akan mengangkat bola putih ke titik spot, ini otomatis menjadi break ulang. Pada permainan bola delapan, sanksi miss break adalah pemain pihak lawan langsung wajib melakukan break ulang. Jadi, kalau saya miss, pihak lawan langsung melakukan break ulang. Begitu juga sebaliknya. Jika breaknya fall, atau scratch, scratch ini artinya bola putih masuk ya, yang tidak sah atau illegal break shot, maka pihak pemain lawan diwajibkan melakukan break ulang, dan seterusnya. Jadi, misalkan kita break, masuk bola putih, maka pihak lawan diwajibkan melakukan break ulang. Kemudian, jika salah satu pihak melakukan 4 kali miss break pada break yang sama, maka dinyatakan kalah pada break tersebut. Peraturan pertandingan pada bola delapan, peraturan ekbol persatuan olahraga biliar seluruh Indonesia pada dasarnya mengikuti peraturan permainan, ekbol world pole biliar association, atau WPA, kecuali untuk dua hal berikut. Pertama, call shot. Call shot ini mengacu pada PB Popsi itu sendiri. Kemudian break, itu juga mengacu pada ketentuan break yang dibuat oleh PB Popsi. Peraturan pertandingan bola sembilan. Nah, untuk peraturan nine ball ini, dari Popsi pada dasarnya mengikuti peraturan permainan nine ball, world pole biliar association, atau WPA, kecuali tiga hal berikut. Pertama, break. Yaitu break ini mengacu pada ketentuan break Popsi. Kemudian susunan bola di rack. Object ball yang di rack disusun sebagai berikut. Pertama, bola sembilan tepat berada di titik, dan di posisi center diamond rack. Kemudian bola dua dan bola tiga bebas di sebelah kiri, dan kanan bola sembilan bebas. Bola duanya mau di mana, bola tiga mau di mana. Kemudian bola satu di posisi paling depan. Sementara bola lainnya bebas. No ace break. Nah, jika bola sembilan masuk pada saat break, maka dikeluarkan lagi. Dan tidak ada game. Tidak ada menang di situ. Keluar lagi. Kemudian pihak pemain tersebut wajib meneruskan atau melanjutkan gilirannya. Untuk penempatan bola sembilan ini sendiri adalah pada titik spot. Kemudian peraturan pertandingan bola sepuluh. Untuk bola sepuluh ini, dari PP Popsi, pada dasarnya mengikuti peraturan permainan Ten Ball World Pole Biliar Association, kecuali untuk tiga hal berikut. Pertama, Colesot. Nah, untuk Colesot ini, mengacu pada peraturan Colesot Persatuan Biliar Seluruh Indonesia atau Popsi. Break mengacu pada ketentuan break persatuan olahraga biliar seluruh Indonesia. Kemudian susunan bola direct, objek ball yang direct disusun sebagai berikut. Bola satu tepat berada di titik spot dan posisi paling depan. Bola dua dan tiga bebas di sebelah kiri dan kanan bola ujung atau pojok paling belakang. Kemudian bola sepuluh di posisi center triangle rack. Sementara bola lainnya bebas. Peraturan Pertandingan Bola 15 Permainan bola 15 ini menggunakan objek ball bernomor 1 sampai dengan 15 dengan satu cue ball. Pada setiap ukuran atau tembakan, cue ball wajib terlebih dahulu menyentuh atau mengenai objek ball yang bernomor paling kecil. Jadi, burutan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, seterusnya. Kemudian, tujuan permainan ini adalah mengumpulkan skor hingga mencapai nilai akumulatif minimal 61 poin pada setiap rack. Yang diperoleh dengan memasukkan objek ball secara sah, di mana nilai angka pada objek ball yang masuk atau dimasukkan adalah mewakili atau sama dengan skor yang berhasil dikumpulkan atau diperoleh. Permainan dimulai dengan melakukan break. Nah, jadi kita masuk bola 1, poinnya 1. Masuk bola 2, 2. Jadi, ditambahkan 2 tambah 1, 3. Misalkan setelah kita nembak bola 2, kita nembak bola 3. Masuklah misalkan bola 15, ini artinya 15 ditambah 3 tadi menjadi 18, ya begitu seterusnya, sampai jumlahnya menjadi 61. Kemudian, permainan ini sama seperti yang lain, kita mulai dengan break. Jika beriksa dan objek ball yang masuk, maka pihak pemain tersebut wajib melanjutkan gilirannya sampai pertama gagal memasukkan objek ball atau bola sasaran, kemudian melakukan tembakan safety, melakukan fall, dan telah mengumpulkan skor minimal 61 poin. Jadi, misalkan kita break, masuk, kita tembak terus, setelah kita gagal, kita diganti pemain lawan. Atau kita melakukan safety, lawan lanjut. Atau melakukan fall, begitu juga, dan kalau sudah mengumpulkan skor 61, kita menang, artinya. Tapi, sebaliknya nih, jika terjadi dry break, dry break ini artinya kita nembak, kita break, nggak ada bola yang masuk, itu dry break. Kemudian miss break, kemudian fall break. Maka pihak pemain lawan akan melakukan gilirannya sampai gagal memasukkan objek ball, melakukan safety, melakukan fall, telah mengumpulkan skor minimal 61 poin, dan demikian seterusnya. Nah, permainan ini dinyatakan selesai ketika salah satu pihak pemain mengumpulkan skor minimal 61 poin, atau ketika salah satu pemain melakukan fall 4 kali. Kalau bola 9, itu 3 kali ya. Kalau untuk bola 15, 4 kali berturut-turut, sehingga dinyatakan kalah. Jadi, misalkan ternyata hasilnya draw nih, kalau dihitung, misalkan saya 60, ternyata lawan juga 60, itu dinyatakan draw, selanjutnya, giliran break dilakukan oleh pihak pemain yang tidak melakukan break pada draw tersebut. Misalkan saya break, ternyata setelah berjalan pertandingan, hasilnya draw, itu diulang framenya, tapi breaknya dilanjutkan oleh pemain lawan. Nah, untuk susunan bola di rack, jadi objek bolnya disusun dengan konfigurasi segitiga atau triangle, dan posisi bola satunya tepat di titik spot, sementara posisi objek bol lainnya disusun sebagai berikut, nanti akan saya lihatkan gambarnya, yang ini searah dengan jarum jam, dan yang berikut ini berlawanan arah dengan jarum jam. Point of the legal break, objek bol yang masuk pada saat legal break atau sah, akan menjadi nilai skor yang dikumpulkan atau dihasilkan. Jadi misalkan kita break, ternyata ada masuk bola 15, nah ini artinya poin kita 15. kemudian no point on the miss break or fall break, objek bol yang masuk pada saat miss break, maupun fall break, harus dikembalikan ke area permainan, pada kondisi ini tidak ada skor yang dihasilkan. Jadi misalkan ada objek bol masuk, ternyata hasilnya kita miss break, ataupun kita fall, misalkan sudah masuk, bola putihnya masuk, nah jadi bola yang masuk tadi kita keluarin, ke area permainan, dan kita tidak ada poin pada break ini. Kemudian posisi bola setelah pelanggaran atau fall, jika terjadi fall, di mana cue ball masih berada di area permainan, maka pihak pemain lawan dapat memulai gilirannya dengan 3 pilihan. Misalkan saya fall, dan pemain lawan mau nembak, dia memiliki 3 opsi. Pertama opsinya adalah lanjut, ini artinya meneruskan permainan dari posisi bola yang ada. Jadi posisi bola tetap di posisi di atas meja, bola putihnya tetap di situ, bola sasaran tetap di sana juga. Kemudian spot, yaitu posisi objek bol yang akan dipukul, dipindahkan ke titik spot. Sementara posisi cue ball dipindahkan, dan diletakkan bebas di belakang area garis spot. Tidak boleh melewati garis spot. Dan pilihan ketiga adalah, angkat bola putih di dalam garis. Ini artinya posisi cue ball dipindahkan, dan diletakkan bebas di belakang garis spot. Dalam kondisi ini, posisi objek bol tetap di tempatnya. Dalam kondisi ini, jika objek bol yang akan dipukul, juga berada di belakang garis, maka kondisi tersebut otomatis menjadi spot. Jadi bola putih boleh ditarik, dan bola sasarannya boleh dipindahkan ke spot. Ini pilihan. Jadi ada tiga pilihan setelah kita fall. Tapi jika terjadi fall, tetapi cue ball tidak berada di area permainan. Jadi misalkan saya nembak, ternyata bola putihnya keluar, atau bola putih masuk. Lawan tadi memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah tembakan spot, kemudian angkat bola putih di bawah garis spot. Posisi objek bol yang dikembalikan ke area permainan. Jika objek bol masuk secara tidak sah, di mana terjadi pelanggaran, melompat keluar dari area permainan, atau masuk pada saat miss break. Misalkan kita break, ternyata breaknya miss, dan bola ada yang masuk, maka objek bol tersebut harus dikembalikan ke area permainan. Posisi penempatannya adalah sebagai berikut. Pertama, objek bol yang akan dipukul, objek bol diletakkan tepat pada titik spot. Kedua, objek bol lainnya diletakkan pada garis long string, yang terdekat atau posisinya menempel, dengan ban bawah atau foot rail. Dalam hal ini, jika lebih dari satu objek bol yang akan diletakkan, maka urutan penempatannya adalah mulai dari nomor yang terkecil, sedangkan posisinya adalah menempel atau kiss antara satu dengan yang lainnya, serta lurus di sepanjang garis long string. Oke, saya jelasin dulu tadi, jika objek bol masuk secara tidak sah, di mana terjadi pelanggaran. Misalkan kita nge-break, ternyata bola putihnya melompat keluar, keluar area meja, atau masuk pada saat miss-break. Ini miss-break, misalkan posisi bolanya begini, artinya dua bola tidak ada melewati area ini. Dan ternyata bola satunya masuk. Ini bola satunya dikeluarkan lagi, untuk objek bol sasaran, dia di spot. Kemudian tadi, pada saat objek bol lain diletakkan pada garis, oh, misalkan, ada bola lain juga yang masuk. Ini kan miss-break, bola lain ada yang masuk, bola enam masuk, misalkan sebelas masuk. Nah, ini penempatannya adalah di garis long string terdekat, posisinya menempel dengan ban bawah. Nih, artinya di sini, bola enam di sini, urutan penempatannya adalah mulai dari nomor terkecil, posisinya menempel adalah, posisinya adalah menempel, atau kiss satu sama lain, dan lurus sepanjang garis long string. Nih, jadi lurus begini. Ataupun misalkan bola dua belasnya masuk, pada saat miss-break, bola dua belasnya artinya ditaruh di sini. Sejajar. Kemudian, posisi penempatan objek bol, jika terhalang oleh bola lain. Solusinya adalah, jika pada titik spot, maka objek bol tersebut diletakkan pada garis long string yang terdekat dengan titik spot. Tetapi, posisinya tidak boleh kiss atau menempel dengan bola yang menghalangi tersebut. Toleransinya antara 0,1 sampai 1 mm. Kemudian, jika pada garis long string yang terdekat dengan ban bawah, maka objek bol tersebut diletakkan pada garis long string yang terdekat dengan bola yang menghalanginya. Tetapi, posisinya tidak boleh kiss atau menempel dengan bola yang menghalangi tersebut. Toleransinya 0,1 sampai 1 mm. Demikian seterusnya untuk posisi penempatan yang lebih dari satu objek bol. Nah, tadi penjelasan bagaimana posisi penempatan objek bol jika terhalang bola lain. Jika pada titik spot, maka objek bol tersebut diletakkan pada garis long string yang terdekat dengan titik spot. Tetapi, posisinya tidak boleh kiss atau menempel dengan bola yang menghalangi. Jadi, misalkan bola satu ini masuk pada saat miss break, dan ternyata ada bola lain di posisi spot, maka bola putih sejajar dengan long string yang terdekat. Jadi, begini. Tapi, tidak boleh nempel. Ada jarak sekitar 0,1 sampai 1 mm. Untuk fall ini, sanksinya adalah 4 kali berturut-turut. Jika salah satu pihak pemain melakukan fall 4 kali berturut-turut dalam satu rack, maka dinyatakan kalah pada rack tersebut. Ini sudah selesai penjelasannya. Ini juga mengacu pada peraturan PON 2016 di Bandung. Kalaupun ada peraturan yang berubah, misalkan teman-teman pengurus Popsi, ternyata ada peraturan baru dari PB Popsi, silakan share di kolom komentar. Ini juga saya menjelaskan berdasarkan buku. Kalaupun ada salah, mohon di maafkan, karena manusia ini tempatnya salah ya. Cikup sekian. Tetap support channel saya. Semoga saya ada kesempatan untuk membuat tutorial berikutnya. Salam Bilyar Tanpa Jodi.